selamat menikmati di channel berlian story bagaimana kabar kalian hari ini semoga selalu dipenuhi kebahagiaan serta diberi nikmat kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kasus atau kisah nyata yang terjadi di kabupaten lu provinsi sulawesi selatan seorang mahasiswi cantik ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi memilukan di pinggir area persawahan setelah sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya polisi sempat mengalami kesulitan ketika menyelidiki kasus ini hingga beberapa hari setelahnya pelaku berhasil ditangkap dan fakta yang mencengangkan pun akhirnya terungkap sebenarnya apa motif pelaku tega menyudahi mahasiswi cantik tersebut untuk mengetahui kronologi lengkapnya mari simak video ini sampai akhir untuk mengawali kasus ini kita berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Nurul Adelia Saputri yang berusia 22 tahun ia merupakan seorang gadis yang berasal dari desa Wara kecamatan Kamanre kabupaten Lugu Provinsi Sulawesi Selatan selama ini Nurul hanya tinggal bersama dengan sang nenek yang merawatnya sejak kecil karena kedua orang tua Nurul terpaksa pergi merantau ke Batam serta Kalimantan demi memenuhi kebutuhan keluarga setelah lulus SMA Nurul ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan akhirnya diterima kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palopo saat itu Nurul mengambil jurusan manajemen bisnis syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam dan akhirnya lulus pada bulan Agustus tahun 2023 selama berkuliah Nurul dikenal sebagai sosok yang baik rajin dan juga berprestasi sehingga membuatnya memiliki banyak teman setelah lulus kuliah sepertinya Nurul masih belum puas dengan ilmu yang ia dapat saat kuliah dan masih ingin mempelajari hal yang lain untuk kesuksesannya karena itulah Nurul kemudian mulai aktif untuk mengikuti kursus komputer di Eureka Company yang berada di kecamatan Belopa Kabupaten Luwu meskipun tempat kursusnya cukup jauh dari rumah nyatanya hal itu tak mengurungkan semangat Nurul untuk menimba ilmu di tempat kursus tersebut selama kursus itu pula Nurul sering berangkat dengan mengendarai sepeda motor atau kadang diantar oleh pamannya dan kalau kondisi tidak memungkinkan ia pun memilih untuk naik kendaraan umum hingga pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 sekitar jam 6 pagi terlihat Nurul sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kursus seperti biasa namun saat itu Nurul sedang malas untuk naik motor sendiri sementara sang paman ternyata juga sedang sibuk sehingga tak bisa mengantarnya pada akhirnya Nurul pun memutuskan untuk berangkat ke tempat kursus menggunakan kendaraan umum namun sebelum berangkat ia tak lupa untuk berpamitan kepada sang nenek seperti biasa setibanya di tempat kursus Nurul mulai mengikuti pelajaran komputer dan juga sempat membuat status di media sosialnya jika ia sedang kursus di Luwu sekitar jam 11 siang Nurul akhirnya selesai kursus dan berencana pulang dengan menaiki kendaraan umum namun ketika bermain ponselnya Nurul melihat ada seseorang yang mengomentari statusnya diketahui orang yang mengomentari status Nurul tersebut adalah kenalan lamanya yakni seorang pria bernama Adi Rahman yang berusia 32 tahun ia merupakan pria yang berasal dari Dusun Grumbul Kelurahan Wiwitan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yang sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil penumpang ketika masih kuliah ternyata Nurul sering menggunakan jasa layanan antar jemput yang disediakan oleh Adi bahkan sepertinya mereka juga sudah akrab hingga saling bertukar kontak namun yang perlu digaris bawahi hubungan antara Nurul dan Adi ini hanyalah pelanggan dan penyedia jasa atau sebatas teman dan tak memiliki hubungan yang lebih dari itu di sisi lain ketika mengetahui Nurul berada di Luwu Adi lantas mencoba mengajak gadis itu untuk bertemu dan juga akan mengantarnya pulang apalagi saat itu ia sedang tak ada penumpang Nurul pun menyambut baik tawaran tersebut sekaligus nostalgia lantaran mereka sudah lama tak bertemu lagi semenjak Nurul lulus dari kuliah singkat cerita Adi akhirnya menjemput Nurul di tempat janjian yakni di dekat lampu merah perempatan rumah sakit Batara Guru yang berada di kecamatan Belopah setelah pertemuan tersebut Adi lantas kembali melajukan mobilnya untuk mengantar Nurul pulang ke rumah dan keduanya pun mengobrol santai di dalam mobil tak hanya itu Nurul sempat beberapa kali mengambil gambar lalu membagikan di akun media sosial miliknya bahkan Nurul juga membagikan momen tersebut kepada teman-teman grup WhatsAppnya setelah cukup lama berjalan entah mengapa mobil yang dikendarai Adi itu makin menjauh dari arah tujuan ke rumah Nurul sehingga gadis itu pun bertanya kepada Adi akan membawa dirinya kemana Adi menjawab jika ia mau mengajak Nurul untuk berjalan-jalan sebentar sebelum mengantarnya pulang dan Nurul pun percaya kepada Adi karena memang ia adalah sopir langganannya sejak dulu awalnya tak ada hal yang aneh saat mereka berdua di dalam mobil namun di tengah perjalanan entah mengapa Adi menghentikan mobilnya di tempat yang sepi tepatnya di wilayah Sampodo kecamatan Buah saat itulah Adi tiba-tiba mulai berani merayu serta mencoba berbuat hal tak senonoh kepada Nurul sehingga membuat Nurul merasa risih lalu mempertanyakan maksud dari perbuatan yang dilakukan Adi namun yang tak disangka Adi malah berkata jika ia sudah tak tahan dan ingin bersenang-senang dengan Nurul sembari kembali memegang beberapa bagian tubuh Nurul tentu saja Nurul menjadi sangat ketakutan dan gadis itu pun mencoba melakukan perlawanan dengan cara memberontak sambil melontarkan kata-kata yang tak pantas kepada Adi penolakan tersebut justru menyulut amarah Adi yang kemudian malah memegang kepala Nurul lalu mengarahkannya ke dasbor mobil hingga membuat gadis itu tak sadarkan diri dalam kondisi inilah Adi yang sudah tak tahan dari tadi tak mau menyianyikan kesempatan dan langsung memperkaus gadis yang sudah lama ia kenal itu namun saat tengah melakukan hal tersebut tiba-tiba Nurul mulai tersadar dan kembali melakukan perlawanan sambil berteriak meminta tolong teriakan Nurul ternyata membuat Adi panik dan takut aksinya ketahuan sehingga pria itu pun lantas mengambil sajam yang ia simpan di bawah jok mobil dan langsung mengarahkannya ke bagian dada Nurul tak lama setelah mendapat perlakuan tersebut Nurul yang sudah berlumuran cairan merah itu pun pada akhirnya harus mengembuskan nafas terakhir karena luka yang ia alami setelah melakukan aksinya Adi sempat berasa kebingungan bagaimana cara untuk membuang jasad korban lalu Adi pun memilih untuk berkeliling kota Palopo sambil menunggu malam tiba hingga akhirnya Adi pun menghentikan laju mobilnya di sekitar area persawahan yang berada di dusun kampung baru desa Bolong kecamatan Walenrang utara kabupaten Lu di lokasi inilah Adi lebih dulu mengambil barang milik Nurul berupa ponsel serta laptop lalu meletakkan jasad Nurul di pinggir sawah kemudian kabur meninggalkan lokasi setelah melakukan aksinya tersebut Adi ternyata masih bisa bersikap santai seolah-olah tak terjadi apa-apa bahkan ia juga sudah membersihkan sisa noda merah dari tubuh Nurul di dalam mobilnya dan kembali melakukan pekerjaan sebagai sopir seperti biasa di sisi lain sore hari saat kejadian keluarga Nurul merasa ada hal yang janggal ketika gadis itu belum pulang ke rumah padahal biasanya Nurul selalu pulang ke rumah tepat waktu keluarga sempat menghubungi Nurul namun ternyata ponselnya sudah tidak aktif mereka pun berfikir barangkali gadis itu pulang terlambat karena ada suatu keperluan mendadak namun hingga malam tiba ternyata Nurul masih belum juga pulang sehingga keluarga yang khawatir memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian setempat namun pihak kepolisian belum bisa memproses laporan tersebut dan meminta keluarga menunggu satu kali 24 jam setelah hilangnya Nurul sebelum laporan itu bisa ditindak lanjuti karena hal itulah keluarga Nurul akhirnya memilih pulang ke rumah lebih dahulu dan mereka pun hanya pasrah serta berdoa semoga Nurul bisa segera ditemukan dengan selamat hingga keesokan harinya atau tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari tahun 2024 sekitar jam 6 pagi kala itu ada seorang warga yang bernama Ani terlihat melintas di jalan sekitar Kampung Baru kecamatan Walenrang utara Kabupaten Luwu namun tiba-tiba langkah Ani pun terhenti ketika melihat ada seseorang yang tergeletak di pinggir area persawahan yang letaknya sekitar 50 meter dari jalan poros Palopo Masamba karena penasaran Ani memutuskan untuk mendekat namun seketika itu juga Ani dibuat terkejut ketika melihat sosok yang tergeletak itu merupakan perempuan yang sudah tak bernyawa tak ayal Ani langsung berlari sambil berteriak minta tolong dan tak lama setelahnya warga sekitar pun berdatangan ke lokasi bahkan ada juga yang mengambil gambar lalu mengunggahnya ke media sosial Sontak berita ini pun langsung membuat gempar jagat media sosial dan beberapa dari warga juga melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian Setelah mendapatkan laporan petugas kepolisian langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke RSUD Sawri Gading Palopo untuk selanjutnya dilakukan otopsi Sementara itu ada salah satu warga yang ternyata sempat mengenali identitas korban ketika datang ke lokasi penemuan dan melihat jasad korban dari sinilah petugas serta warga akhirnya mengetahui jika gadis yang menjadi korban tersebut adalah Nurul Adelia Saputri pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarga Nurul yang sebelumnya sudah melaporkan hilangnya gadis cantik ini tentu saja keluarga Nurul dibuat terkejut dan tak bisa membendung kesedihan ketika mendengar kabar dari polisi dan mereka tak menyangka jika Nurul malah ditemukan dengan kondisi yang memilukan di sisi lain pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini dengan mengumpulkan bukti serta meminta keterangan dari beberapa saksi hingga akhirnya petugas pun mendapatkan sebuah titik terang ketika mendapatkan keterangan dari teman-teman Nurul teman Nurul menyebut sebelum kejadian memilukan itu Nurul sempat ikut kursus komputer lalu pulang dengan menggunakan sebuah mobil dan diduga pemilik mobil itulah pelaku yang telah menyudahi Nurul berdasarkan keterangan itu petugas pun kembali melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengungkap identitas pelaku ketika memeriksa sidik jari yang ada di tubuh Nurul diketahui sidik jari yang ditemukan itu adalah milik seorang pria bernama Adi Rahman yang berprofesi sebagai sopir mobil hingga pada hari minggu tanggal 18 Februari tahun 2024 sekitar jam setengah empat sore pelarian Adi akhirnya terhenti saat ia ditangkap oleh pihak kepolisian di Kelurahan Kapuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luhu Utara saat itu Adi berhasil diamankan oleh petugas ketika sedang mengantarkan penumpangnya menuju kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Penangkapan itu awalnya berjalan dengan lancar tanpa perlawanan namun di tengah perjalanan menuju kantor polisi Adi sempat berpura-pura ingin buang air kecil dan mencoba melarikan diri karena hal itulah polisi pun terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur di betis kiri pelaku dan langsung membawanya ke kantor polisi setelah penangkapan ini petugas kemudian mengamankan barang bukti milik korban diantaranya laptop warna merah ponsel warna biru dan tas laptop warna hitam sementara barang lainnya yang disita sebagai bukti diantaranya pakaian korban pakaian pelaku yang berlumuran noda merah serta satu unit kendaraan roda empat milik pelaku kepada polisi adi mengaku awalnya hanya ingin bertemu nurul teman lamanya itu dan juga berniat untuk mengantarnya pulang namun di tengah perjalanan tiba-tiba ia tak bisa menahan nafsu lalu mencoba memperkuas nurul namun karena terjadi penolakan ia pun memilih untuk menyudahi gadis cantik tersebut di sisi lain jasad nurul lantas dipulangkan setelah selesai pemeriksaan dan akhirnya disemayamkan di pemakaman umum desa setempat nenek nurul pun tak henti-hentinya menangis dan tak menyangka hidup cucu kesayangan yang dirawatnya sejak kecil itu harus berakhir dengan memilukan atas perbuatannya adi dijerat dengan pasal 365 ayat 3 dan pasal 338 atau pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 Hakim akhirnya membacakan putusan akhir dalam persidangan yang dilakukan di pengadilan negeri Belopa dalam persidangan itu majelis Hakim memutuskan jika Adi Rahman dijatuhi hukuman pidana seumur hidup sesuai dengan pasal 340 dan pasal 285 KUHP majelis Hakim menyebut adi dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penghilangan nyawa berencana dan pemerkuasan terhadap Nurul berdasarkan alat bukti yang ditemukan dengan adanya putusan ini diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan menghormati hukum yang berlaku serta menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum putusan ini juga menandai akhir dari proses hukum yang panjang dan diharapkan mampu memberikan efek jeras serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat kami mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Nurul semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan oke guys sekian dulu untuk video kali ini jika kalian memiliki tanggapan lain silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa ikuti terus channel berlian story dengan menekan tombol like dan subscribe tetap berhati-hati dan sehat selalu sampai jumpa di pembahasan lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati